hai hai semuanya apa kabar balik lagi ke channel YouTube aku so di video kali ini tuh aku meng nge-review produknya dari The Originot ya bener banget ini tuh yang 24k simwet Jelly Booster Oh ya sebelum kita masuk ke revie nya aku mau kasih disclaimer dulu jadi biar apa ya biar enggak ada salah paham gitu loh jujur sih ya waktu produknya itu datang aku tuh kaget loh kok kecil-kecil banget malah isinya tuh cuma 15 mili temen-temenan enggak sih The Originot itu bikin produk itu isinya dikit dan harganya tuh sekitar Rp40.000an gitu padahal kan selama ini kita tahu ya kalau The Originot brand yang suka sedekah alias brand yang harganya tuh murah dan isinya tuh banyak it's tapi tenang dulu kalian enggak boleh seujon dulu jadi sebenarnya kalau jelly booster ini tuh kalau dilihat dari fungsi ya dia itu adalah booster jadi itu bukan moisturizer yang harus dipakai banyak-banyak jadi enggak salah sih kalau ini tuh isinya tuh dikit dan harganya agak pricey terus yang lebih kerennya sekali lagi di key ingredientsnya itu bener-bener kayak apa ya bisa untuk mencerahkan juga terus bisa untuk antioksidan dan juga antipenuaan dini gitu terus bisa untuk lembapin kulit dan kayak menenangkan kulit gitu jadi ini tuh kayak kombinasi dijadiin satu jadi booster yang untuk nge-boost skincare apapun yang kalian punya gitu terus ini tuh juga aman dan bisa dipakai all skin type mulai usia 14 tahun gitu dan itu bisa dipakai untungnya punya fungal acne dan itu bisa dipakai pagi dan juga malem dan dibaringi sama semua aktif ingredients jadi booster mencerahkan ditambah niacinamide dan vitamin C untuk anti-aging ditambah dengan retinol teksturnya tuh ini tuh gel dan ada serbuk emas gitu kan tapi serbuknya tuh bener-bener alus banget nggak yang ngegumpal dan bener-bener cantik banget sih dan tenang aja kalau dilatakan ke kulit itu gampang dan dia tuh kayak nggak ngegumpal sendiri-sendiri justru ini tuh bakal menyebar dan kayaknya tuh gitu loh sama kulit jadi itu kulit jadi lebih kelihatan lebih glowing karena ada efek kayak bling-bling dari si emasnya kan Oke sekarang saatnya gimana sih step-step pemakaian jelly boosternya ini sebelumnya aku udah cuci muka dulu pakai yang door skin ini bener-bener enak banget guys kalian coba next pakai hydrating toner ini sebenernya tuh opsional bisa iya bisa enggak tapi sih kalau aku biasanya nggak skip nah habis itu lanjut pakai jelly boosternya jadi pakainya tuh setelah pakai toner sebelum pakai serum karena itu booster bukan moisturizer dan inget pakainya tuh secukupnya dikit aja nggak perlu banyak-banyak dan yang terpenting tuh rata seluruh wajah itu kena ya eh tapi tenang aja ini tuh akan ada bling-bling emasnya itu tuh nggak apa ya nggak ngegumpal gitu loh justru dia tuh nyatu sama kulit dan kalian kelihatan plumpy gini loh huhuh ada jerawat ya oke kita fokus lagi next pakai serum terserah mau serum apa tapi aku biasanya setiap pagi tuh selalu pakai serum vitamin C ditambah sama sunscreen itu bener-bener mantul banget dan itu aromanya enak banget yang Kleto Glow next kayaknya aku bakal nge-review produk Kleto Glow deh lanjut pakai moisturizer segede gaban yang disukai semua orang ya emang enggak semua orang sih suka ini tapi kebanyakan orang tuh suka sih sama moisturizer ini karena emang sebagus itu cuman sayang kenapa dia itu mahal beli tuh selalu nunggu pede sel Oke lanjut ke step selanjutnya yang terakhir itu pakai sunscreen yes jangan pernah lupain pakai sunscreen apalagi kalau kalian sudah pakai jelly booster itu ya karena kan emang percuma gitu loh bahan aktif sebanyak itu untuk mencerahkannya tapi kalian enggak proteksi dengan sunscreen guys big don't know ya Oke sejauh ini aku pakai jelibu seri the original itu dia emang bikin kinerja skincare aku tuh jadi lebih cepet jadi lebih bagus gitu loh tapi booster yang dipakai ini tuh untuk mencerahkan aja dan bikin plumpy bikin glowing tapi untuk yang acne itu nggak bisa ya karena ingredientsnya sendiri tuh dia tuh nggak ada yang bisa untuk calming jerawat untuk acne itu nggak ada paling ya sintela asiatika ada cuman mungkin presentasinya enggak banyak terus kalau kalian pakai ini jadi single moisturizer itu bener-bener kayak bikin kering kulit itu loh beneran jadi jangan coba-coba pakai dia jadi moisturizer Oke dan sampai sini dulu videonya makasih banget udah nonton sampai habis dan see you on my next video bye bye